Hai sebelum kita mulai tolong disiapkan buku catatan dan alat tulis saya kita mulai saja siap ya untuk mulai pembelajaran pagi hari ini ya Hai tolong bisa dijawab untuk kelas 8a siap 8a siap ya 8b siap-siap 8c 8c 8d ya terima kasih ini sudah ada 34 jiswa walaupun tidak semuanya bisa bergabung pantai ini perwakilan dari masing-masing kelas nanti tolong diinformasikan ke teman-temanmu yang tidak bisa gabung ikan pagi hari ini pagi hari ini materi kita yaitu praktek 5 diharapkan dari praktek 5 dari buku TIK kalian halaman 35 1 kalian bisa menghitung tabel tabel apa tabel ulangan harian atau nilai urangan ya jadi nanti kalian latihan untuk menghitung tabel yang ada di praktek klik 5 ulangan harian Nah nanti silahkan diketik di aplikasi pengolah kata pakai Excel juga boleh pakai WPS juga boleh pakai Polaris juga boleh yang punya laptop alangkah baiknya diketik lewat laptop saja nanti file-nya dikirimkan seperti biasa lewat menu penugasan hitung ya Nah langsung saja nanti materinya bisa kamu lihat di alaman 35 dari buku TIK seperti ini mulai dari data short ini ya di alaman 34 35 jadi ada dua halaman ke 34 35 nah materinya nanti kamu diminta mengetik latihan di rumah ada di buku TIK halaman 35 yaitu mengetik daftar nilai SMP title award Jepara ya ada di halaman 35 caranya ngetik bagaimana caranya kamu buka buku bukunya di ini di halaman 35 dari buku TIK kalau sudah nanti disiapkan aplikasi untuk pengolah angka berubah Excel atau WPS atau Polaris atau Google Sheet juga boleh langkah-langkahnya setelah aktif seperti ini nanti silahkan kamu ketik daftar seperti ini ya bisa langsung kamu ketik daftar nilai kalau sudah di enter SMP TIK teluk awur Jepara tahun ini ya kita ketik dulu tahun pelajarannya ini ya sudah kalau sudah kamu ketik mata pelajaran atau mapel langsung juga boleh disingkat ya mapel kelas kamu tulis TIK 8A atau 8C sesuai kelasmu ya nanti tulis sesuai kelasmu 8A contoh ini contoh 8A atau 8C atau 8D nah nanti silahkan kamu tuliskan tambahkan di bawahnya ini yang kosong namamu aja ya nama namanya siapa namanya ya ketik namamu misalkan nama siswa siapa misalkan namanya disini nama saya ya karena saya sendiri yang ketik jadi nanti kamu ketik nama kamu ya nama siswa saya kasih keterangan disini nama ya kalau sudah semesternya ketik semester bisa kamu singkat tidak apa-apa semester terus wali kelas tulisi wali kelasmu ya jadi nanti ditulis kelas semester satu wali kelasnya siapa misalkan wali kelas kalian kelas 8 sesuai dengan wali kelas kalian ya nah kalau sudah silahkan nanti kamu ketik nomor nama pulangan pulangan harian kalau sudah ini ya dikecilkan ini dulu ya kita ketik ini l atau p seperti ini ya langsung kalau ketik misalkan ini sk1 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 tulis berikutnya lagi rm1 ini ya kamu ketik sk2 rm2 terus ketik lagi sk3 tik lagi seperti ini rm3 nah berikutnya nanti kamu tulis lagi tugas 1 2 3 kalau tidak cukup ini dikecilkan dulu ya dikecilkan seperti ini kalau sudah ini ya ini yang yang A terus ini yang B terus ketik lagi H H itu nilai harian ya T itu nilai TS itu nilai tengah semester S itu nilai semester atau kalau kalian namanya ada apa namanya P pas ya kalau ini PTS ini pas ya kalau sudah NA atau nilai rapot berikutnya lagi ranking nah kalau sudah silahkan dikecilkan saja biar tidak terlalu besar kolomnya kalau sudah kamu klik seperti ini nomor 1 kamu langsung kamu ketik ya 1 namanya silahkan misalkan adinda adinda tidak harus lengkap ya nama singkat aja P keliminnya nah nilainya 82 nilai S nomor ini 82 terus ini 81 81 ya terus tugasnya nilainya misalkan 84 82 83 nah nanti untuk mengisi yang saya warnai kuning ini yaitu nilai harian nilai tengah semester atau PTS atau nilai semester ini ya yang saya warnai kuning nanti kamu gunakan yaitu dari rumus yang harian ya yang harian kalau yang ini yang TS itu manual ditulis manual dari data yang H nah ini dilihat disini ada 2A ditambah 3B dibagi 5 nah ini yang yang saya sebentar saya ganti ya yang saya warnai kuning kuning nanti pakai rumus yang warnanya putih tidak pakai rumus ini yang saya warnai kuning yang saya warnai kuning yaitu ini ya nilai harian nilai tengah semester diketik manual nilai semester diketik manual ini ya nah ini kamu ketik 2 berikutnya lagi Adriensa Adriensa 3 terus L misalkan ini ya L ini kalau kurang lebar dilebarkan nilai pertama 73 nilai kedua 73 nilai harian ini 7 82 misalkan ini 82 nah ini tugasnya adalah yang 80 82 82 nah nanti caranya menghitung diketik dulu datanya kamu ketik dulu sampai ada data 10 ini ya 3 kamu ketik dulu now file untuk nama tidak harus lengkap ya nama panggilan saja juga boleh yang penting nanti caranya menghitung kamu bisa laki-laki terus nilainya misalkan 73 kita ketik ya sesuai dengan data yang ada di buku kalian pak apakah nilainya boleh ngarang boleh nggak apa-apa tapi datanya usahakan hampir sama ya nah kalau sudah tugasnya kamu ketik lagi seperti ini 73 82 berikutnya 82 nah seperti ini kalau sudah silahkan nanti kamu hitung caranya menghitung lihat di keterangan keterangan disitu ada keterangan disitu H keterangannya disitu kalau kita lihat H sama dengan kurung buka 2A ditambah 3B dibagi 5 jadi nanti seperti ini rumusnya rumusnya kalau kita ini ya kalau keterangan rumusnya ya keterangannya misalkan ini ya ini tidak usah kamu tulis tapi kamu nanti ngetiknya di di langsung apa namanya langsung rumus kalau ini saya tulis karena biar kamu tahu ini ya rumusnya untuk mengisi H yang warna kuning H sama dengan kurung buka 2A ditambah 3B ya kurung tutup terus nanti dibagi 5 ini ya nah rumus ini kamu ketik ini ya disini ini hanya keterangan kamu ketik ya sama dengan langsung kamu ketik 2A 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 itu dari mana 2A itu ini ya 2A nilai harian itu kan 2A ditambah 3B ini ya kita ketik dulu ditambah ini ya 2A kita kurung buka dulu ini ya 2 2A dikali 2A dikali 2A dikali 2A dikali 2A 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 ditambah 3B dibagi 5 ini dikali 2A 2A itu kita masukkan disini ini ada yang kurang sebentar kasihkan ini dulu ya kasih kolom lagi satu nah ini disini ada ada RT RT ini disini ada lagi sebentar ini ada yang kurang RT rata-rata RT itu rata-rata ya ini warna hijau kita kasih warna hijau jadi jadi saya ulangi saran yang isi nanti yang RT ini kamu kecek-ketik dulu ini yang ini ya nah ini ini kamu ketik seperti ini RT sama dengan kalau rata-rata kemarin pakai rumusnya apa untuk mencari rata-rata ini kan kemarin ada ya ada sum ada average ada max min pakainya apa rumusnya untuk rata-rata ada yang bisa menjawab untuk mencari nilai rata-rata average jadi kamu ketik seperti ini sama dengan average average kurang buka terus kamu blok ini ya blok area ini dari D sampai kolom kolom I kamu blok kalau sudah dikurang tutup enter ini ya ketemu nah kalau sudah ketemu tinggal kamu copy seperti ini copy ya demikian juga untuk rata-rata tugas sama ya sama dengan average average kurang buka ini kamu blok 123 kalau sudah kurang tutup enter kalau sudah kamu enter silahkan kamu copy aja yang ini cari simbol ini copy ke bawah nah nanti untuk menghitung yang H yang H ini yang H ini ya yang warna kuning ini kan warna hijau ya saya kasih warna hijau kalau tadi warna hijau pakainya apa tadi untuk mencari rata-rata untuk menghitungnya ada yang bisa menjawab ada yang bisa menjawab untuk mencari rata-rata average betul nah yang kuning ini nanti warna kuning ini kan rumpusnya sama dengan kurang buka 2A ditambah 3B kurang tutup dibagi 5 berarti nanti caranya seperti ini sama dengan kurang buka 2A 2 kali A tanda simbol bintang terus klik yang rata-rata A ini A ditambah ini ya tambah 3 kali B angka yang ada di rata-rata B ya kurang tutup dibagi 5 kalau sudah enter kalau sudah seperti ini nanti langsung dibeser ke bawah ini ya nah yang TS yang TS ini ditulis manual datanya 84 88 ini kita tulis 80 terus 84 misalkan ini ya nah nanti yang yang warna ini saya kasih warna merah ya biar nanti untuk bisa membedakan atau warna ini warna agak kecoklat-coklatan ini ya biru-biru warna biru aja warna biru ini warna biru saya kasih warna biru biar nanti tidak bingung ini kamu untuk mencari NA rumusnya ini keterangannya ya tak tulis dulu NA sama dengan keterangan keterangan itu nilai akhir NA sama dengan 2H 2H ditambah TS ditambah S kurang tutup nah ini kan keterangannya untuk mencari nilai akhir atau nilai rapot ketik di sini ini hanya saya ketik di sini hanya untuk keterangan saja tidak untuk rumus nanti ketiknya rumus di bawahnya NA ini sama dengan 2H 2 ini ya sebentar kurang buka dulu ya kurang buka dulu 2 kali H ini ya yang ada di warna kuning ditambah T ini ditambah S kurang tutup dibagi dibagi 3 apa dibagi 4 ya dibagi 4 lalu enter nah ini jadi nanti rumus NA ini nilai akhirnya saya ulangi ini ya dibagi 4 caranya menulis seperti ini sama dengan saya ulangi saya ulangi untuk menuliskan nilai akhir sama dengan kurang buka 2 kali H ditambah TS atau tengah semester ditambah S kurang tutup dibagi 4 4 enter ya lalu kamu tekan enter ya ini nah nanti untuk mencari ranking caranya seperti ini setelah NA selesai untuk warna ini saya kasih warna yang berbeda ya nanti tidak bingung warna biru ini ya ini aja yang agak ini agak kecoklat-coklatan yang warna coklat untuk mencari ranking rumusnya sama dengan rang kurung buka kurung buka ini ya kurung buka ini kamu blok dulu mulai data pertama sampai dengan data terakhir kalau sudah koma sesuaikan ya koma terus kamu klik lagi ini NA dibagi ini ya NA ini ya yang di NA ini kamu koma pakai 0 seperti ini kurung tutup ya untuk mencari ranking nah saya ulangi untuk caranya ini sebentar saya ulangi ya langkah-langkahnya untuk mencari ranking ini ya jadi nanti untuk rumusnya bisa kita perhatikan kan tadi ya sama dengan rang seperti ini ya kurung buka kurung buka kurung buka kamu klik ini NA koma kalau sudah kamu blok area-nya ini ya area ini kamu blok atau kamu tulisi seperti ini tanda string R string 11 karena ini mulai dari baris ke 11 ini juga sama string simbol dolar ya simbol dolar ini kita pilih yang 0 nah itu kita dari data terbesar ke kecil ya kita urutkan berdasarkan data terbesar nah ini maka akan muncul seperti ini ya ranking 1 nilainya 84 ranking 2 nilainya 80,65 ini sebentar kita cek dulu ya untuk nilai ini nah ini ada yang mau ditanyakan sementara ini dulu jadi nanti kamu ketik alaman ini ya alaman 35 sampai dengan data terakhir sampai data ke 10 nanti kamu ketik sampai data ke 10 pajar misalkan pajar laki-laki nilainya kamu masukkan 60 misalkan terus ada lagi 75 84 ini ya terus yang ini pokoknya yang warna hijau yang A rata-rata dan B rata-rata itu tidak tidak diketik tapi berdasarkan rumus kuning yang harian nilai harian yang ada di kolam ini itu berdasarkan rumus ini ya yang rangkeng juga dari rumus nah ini ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini jadi nanti intinya kamu mengetik materi TIK praktek 5 ada di halaman 35 langkah-langkahnya kamu ketik pakai Google Sheet atau pakai Excel atau pakai WPS atau pakai Polaris langkah-langkahnya kamu ketik seperti biasa sesuai dengan kolam dan barisnya masing-masing ya nama boleh kamu singkat tidak harus namanya sama nilainya tidak harus sama yang penting rumus yang ada di A R T B R T dan H H ini ya H terus yang N A ini dari rumus dan ranking juga dari rumus silahkan dicatat dulu untuk rumusnya rumus yang rata-rata A A A ini ya A R T ini ada tulisan A R T bawahnya ya yang A R T rumusnya sama dengan average 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 kurung buka kamu klik data pertama sampai dengan data yang SK3 kamu block area-nya kurung tutup lalu enter kalau sudah dapat satu sama seperti ini ya caranya ngetik sama dengan average kurung buka kamu block area-nya kalau sudah kurung tutup enter nah ini sudah dapat satu silahkan di copy kebawah cari simbol ini simbol apa namanya simbol titik hitam atau hijau ini geser kebawah ya silahkan nanti di ini ya nah kalau sudah yang ini yang warna-warna putih ini kamu ketik dulu datanya angka-angkanya kamu ketik dulu tapi angkanya apakah harus sama nilainya tidak harus boleh kamu ngarang juga boleh tidak apa-apa yang penting tabelnya samakan ya bentuk kolom barisnya samakan datanya boleh kamu ngarang sendiri nama nilai boleh diisi namamu sendiri sama nama-nama teman-temanmu juga boleh nanti yang BRT B rata-rata ini dari nilai tugas rata-rata sama dengan sama ya average kurung buka di blok seperti ini kalau sudah kurung tutup enter nah nanti kalau sudah silahkan di copy ke bawah kalau sudah yang H nilai harian ini nilai harian sama dengan kurung buka 2A 2 kali data yang ada di A ini klik data yang ada di rata-rata A ditambah 3 3 kali rata-rata yang ada di B kurung tutup dibagi 5 enter kalau sudah silahkan digeser ke bawah nah ini yang TS dan S ditulis manual nilainya terus yang NA jadi nanti data-data yang yang tidak berwarna ini kamu tulis dulu apa adanya ya data-data ini kamu tulis apa adanya baru kamu ketik untuk mulai ngerjakan yaitu mencari nilai rata-rata ulangan harian ini ya ART yang kedua untuk mencari nilai rata-rata tugas yaitu BRT selanjutnya nanti untuk nilai harian diambil dari rumus sama dengan 2A ditambah 3B maksudnya apa sama dengan 2 ini kasih kurung tutup dulu kurung buka dulu ya sama dengan kurung buka 2 kamu ketik 2 kali langsung kamu klik area untuk menghitung ini sama dengan saya ulangi kurung buka 2 bintang langsung kamu klik di ART ini angka pertama data pertama ART ditambah 3 bintang ini ya kurung buka tutup dibagi 5 sudah nanti kalau sudah dapat 1 silahkan di copy cari simbol ini simbol titik letaknya di sekitar sel ini kamu geser ke bawah untuk ngopi rumus demikian juga untuk NA caranya sama dengan dilihat sini NA 2H ditambah TS kurung tutup bagi 4 buka dulu kurung buka sama dengan kurung buka 2 kali H kamu klik ditambah kali TS ditambah kali S di kurung tutup dibagi 4 enter kalau sudah di copy ke bawah seperti ini kamu geser sampai copy sampai ke bawah tapi nanti kamu ketiknya sampai sampai ada 10 data ya ketik dulu apa adanya kalau sudah untuk rata-rata untuk ranking caranya menghitung ranking sama dengan dicatat dulu untuk rumusnya sama dengan rang rang seperti ini kurung buka klik data pertama yang akan kita ranking koma seperti ini ya simbol dolar kolom R simbol dolar lagi sebelas titik 2 simbol dolar ini ya R lagi simbol dolar nanti data terakhir data terakhir yaitu ini terakhir di data saya itu 19 19 kurung tutup ini ya koma dulu sebelum kurung tutup koma dulu koma 0 kita mulai dari data terbesar nilainya tertinggi sampai dengan terkecil kalau sudah enter ya kalau sudah di copy ke bawah ya nanti akan muncul seperti ini ini rumusnya dicatat aja rumusnya coba perhatikan ya saya perbesar aja rumusnya untuk saya ulangi untuk ART mencari nilai ART rumusnya sama dengan average kurung buka dari data pertama D kolom D sampai dengan H kamu blok kurung tutup ya kalau sudah di enter kalau sudah boleh di copy rumusnya geser ke bawah seperti ini terus yang BRT rata-rata tugas sama dengan average di blok dulu area nya kurung buka area 84 sampai dengan 83 di blok kalau sudah kurung tutup baru kamu copy ke bawah sedangkan nilai harian sama dengan kurung buka 2 kali simbol bintang ya data A rata-rata A ini ya ada di J11 kalau data saya ditambah 3 3 ini 3 kali kolom N kurung tutup bagi 5 kalau saya geser ke bawah itu untuk mencari yang nilai H atau nilai harian sedangkan untuk nilai akhir atau nilai rapot sama dengan 2 kali 2 kali nilai harian ditambah nilai tengah semester ditambah semester kurung tutup dibagi 4 kalau sudah enter copy ke bawah rumusnya sedangkan untuk ranking rumusnya sama dengan rang langsung kamu klik ya sama dengan rang kurung buka klik data pertama kalau sudah seperti ini ya sama dengan rang kurung buka data pertama kamu klik koma atau titik koma sesuaikan dengan komputermu atau androidmu kalau sudah di blok seperti ini kalau pakai laptop atau pakai komputer biar nilai dolarnya keluar dolar R dolar 11 11 ini data pertama ya titik 2 dolar R ini ya kolom R dolar 13 sampai dengan data terakhir kalau disi data saya 19 berarti saya masukkan 19 koma atau titik koma 0 karena saya akan mengurutkan dari data terbesar ke data terkecil maka saya pakai 0 enter tinggal nanti copy kebawah ya ini untuk rumus yang ini ya yang data ini SR kebawah seperti ini ini rumusnya silahkan dicatat dulu untuk rumusnya biar nanti tidak bingung sama dengan rang kurung buka R 11 sesuaikan dengan letaknya ya kolomnya kolom berapa yang ada di NA koma dolar R data pertama R berapa dolar nomor barisnya berapa titik 2 titik 2 seperti ini ya S dolar R di area ini terus simbol dolar 13 data terakhir kalau saya berarti tidak 13 tapi 19 ya sesuaikan sesuaikan dengan datamu data terakhir ini yang ada di sini ya nah langkah baiknya silahkan kamu ketik dulu data-datanya baru nanti kamu ketik untuk mencari hasilnya nah mungkin ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kita siang hari ini silahkan ada yang mau tanya kita buka sesi tanya-jawab apakah ada yang masih bingung silahkan ada yang mau tanya sudah paham atau belum sudah pak sudah ya sekarang kalau sudah saya tanya priolita untuk rumus A ini pakainya rumusnya apa ini ART untuk mencari nilai harian rata-rata rumusnya bagaimana sama dengan average average ya terus nanti ranknya ini di anu ya di blok area nya ya kalau yang B yang B ART apa yang BRT sama dengan betul average average nanti datanya di blok ya area nya nah kalau yang yang harian yang harian sekarang yang harian sama dengan sama dengan 2 kurung buka dulu ya kurung buka 2 betul terus 2 2 2 berarti 2 ini ya yang ini ya 2 kali ini kasih simbol bintang 2 kali ini di klik dulu betul yang ada di kolom ART ini data pertama kamu klik ditambah berapa ditambah 3 kali B 3 yang yang B ini ya kurung tutup bagi berapa 5 terus yang nilai akhir sama dengan sama dengan kurung buka 2 kali H 2 kali kali H ini ya ini yang kalau yang ada di kolom yang data yang ada di kolom kalau saya datanya kolom O berarti kita klik kolom O ditambah dengan P kolom P ditambah dengan S kurung tutup bagi 4 ya yang ART ini juga ada cara yang lain selain cara tadi yang yang ini ya yang ART sama BRT ada cara yang lain caranya bagaimana bisa seperti ini cara-cara lain cara lain ya kalau tadi kan pakai fungsi statistik sama dengan average nah sekarang kalau saya mau menghitung rata-rata dengan fungsi matematika caranya bagaimana sama dengan kurung buka langsung kita klik ini data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga kurung tutup dibagi 3 enter cara seperti ini juga boleh ya jadi ada dua cara cara pertama pakai rumus yang average cara kedua satu-satu sama dengan kurung buka diklik data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga kurung tutup dibagi 3 ya demikian juga untuk rata-rata sama sama dengan kurung buka data pertama kamu klik ditambah data kedua diklik ditambah data ketiga diklik kurung tutup dibagi 3 enter juga boleh ya itu yang ART sama ART sama BRT sama ya terus yang ini ini sama rumusnya sama seperti tadi samakan saja yang berbeda hanya ART sama BRT ada dua cara cara pertama menggunakan fungsi statistik yaitu sama dengan average cara kedua dengan ditambahkan satu per satu nanti dibagi 3 gitu ya nah mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal yang kita kerjakan hari ini kalau sudah seperti ini ya di blok kasih ya tampilan yang menarik ya dikasih garis kalau sudah tolong nanti dikasih data tertinggi terendah atau nilai ini ya kasih keterangan nilai tertinggi nilai rata-rata nilai terendah nah ini ya yang ada yang ada di ini untuk mencari nilai tertinggi dari nilai akhir bagaimana langkah-langkahnya kalau nilai tertinggi pakainya apa yuk kemarin yang fungsi statistik sama dengan max betul max kurung buka data pertama kamu blok area nya sampai data terakhir kurung tutup enter kalau nilai rata-rata tadi apa rumusnya sama dengan apa yuk average average kurung buka di blok area nya seperti ini kalik kurung tutup enter kalau terendah kemarin pakai nya apa sama dengan terendah apa kemarin sama dengan min min ya kurung buka area nya kamu blok seperti ini terus kurung tutup enter kok 0 pak ya karena ini data terendahnya ada angka 0 karena ini belum kita ketik semua nanti kalau ketik semua nanti akan muncul data angkanya nah itu untuk materi kita hari ini saya ulangi lagi yang perlu kamu hitung yaitu nanti data rata-rata A atau nilai urangan harian yang kedua kamu hitung nilai tugas rata-rata terus yang ketiga kamu hitung nilai harian nilai harian itu dari 2A ditambah 3B dibagi 5 yaitu apa sama dengan 2 kali kolom yang ada di rata-rata A ditambah dengan 3 kali nilai yang ada di rata-rata B kurung tutup dibagi 5 itu untuk nilai harian berikutnya yang kamu hitung yang keempat yaitu nilai akhir nilai akhir dihitung dari sama dengan 2H sama dengan 2 kali H kolom yang ada di H data nilai yang ada di H ditambah dengan TS ditambah dengan S kurung tutup dibagi 4 kalau sudah enter di copy rumusnya ke bawah yang rata-rata yang ranking caranya menghitung ranking sama dengan rang R ANK kurung buka R11 koma atau titik koma mulai dari R11 sampai 13 kamu blok ya kalau sudah kamu blok silahkan kasih simbol dolar saya lupa kasih simbol dolar ya di depan R terus dolar 11 terus berikutnya lagi pokoknya di depan angka dan huruf R kamu kasih simbol dolar enter kalau sudah ya kalau sudah enter silahkan copy ke bawah itu untuk caranya mengerjakan rumus ranking dan nanti untuk nilai tertinggi sama dengan max kurung buka area nya kamu blok untuk mencari nilai tertinggi berikutnya lagi nilai rata-rata sama dengan average di blok rata-ratanya yang terendah juga sama sama dengan min kurung buka di blok area nya enter nanti ketemu ini silahkan nanti desain yang sebagus mungkin ya sebagus mungkin data yang kamu ketik tadi kalau sudah silahkan disimpan ya kasih nama kasih nama nama seperti ini silahkan disimpan kalau sudah kasih nama praktek 5 nama mu ya praktek 5 nama mu misalkan namanya Vio seperti ini ya kalau sudah di save praktek 5 terus kasih nama mu gitu ya nah kalau sudah silahkan nanti saya siapkan untuk pengirimannya seperti biasa silahkan nanti dikirimkan di nilai tugas jadi nanti kamu ngirimnya di nilai tugas ya masuk ngerjakannya kamu klik assignment atau tugas biasanya kamu pilih dulu seperti ini kelasmu silahkan kamu klik tim tulisan menu tim pilih kelasmu misalkan 8A misalkan 8C lah 8C silahkan nanti klik general atau umum setelah klik general atau umum silahkan kamu klik assignment atau tugas kalau di Android biasanya ada tulisan lainnya setelah kamu klik umum ada atau general ada tulisan lainnya kamu klik lainnya pilih tugas kalau sudah silahkan nanti kamu masukkan ke tugas yang ada tulisannya 2.310 ini belum tak siapkan nanti setelah ini yang ini nanti saya siapkan sementara kamu ketik dulu di Androidmu nanti yang ini saya siapkan tempat pengumpulannya ya itu dulu yang bisa kami sampaikan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum saya tutup silahkan ada yang mau ditanyakan cukup untuk pertemuan siang hari ini cukup ya karena sudah 1 jam berjalan nanti setelah ini kamu bisa latihan waktu pengumpulannya paling lambat hari Jumat ya paling lambat hari Jumat jam 12 malam Jumat berarti masih ada waktu 3 hari kalau ingin nilai standar ya silahkan nanti waktunya saya batasi sampai dengan hari Jumat untuk nilai standar kalau setelah itu nanti nilainya saya terpaksa kurangi ya itu yang bisa kami sampaikan jangan lupa nanti kamu kerjakan latihan halaman 35 praktek 5 silahkan di cek di buku TI kamu di menu materi semester 2 jadi setelah masuk ke kelasmu klik general nanti pilih materi 2 lainnya pilih materi 2 silahkan kamu lihat di halaman 35 35 cek halaman 35 cari halaman 35 ini 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 nah ini halaman 35 ini ya halaman 35 ini silahkan nanti kamu apa namanya kamu ketik lagi datanya nama lengkap nama-nama ini boleh kamu singkat untuk angka boleh diisi nama-nama temanmu nilainya bisa diisi sesuai dengan kreasimu nilainya pak saya mau kasih nilai teman saya 0 boleh nggak boleh silahkan ya nanti diisi nama-nama temanmu juga boleh ini kalau sudah kasih keterangan bawahnya sampai selesai data ini kamu ketik kalau sudah nanti di dihitung setelah kamu ketik selesai baru kamu hitung A rata-rata berapa tadi rumusnya sama dengan average atau ditambahkan terus bagi 3 B rata-rata juga sama sama dengan average atau ditambahkan bagi 3 harian yaitu 2 apa 2 A ditambah 3 B maksudnya apa nilai rata-rata A dikali 2 ditambah nilai rata-rata B dikali 3 dibagi 5 juga kamu jumlahkan 2 A ditambah TS ditambah S dibagi 4 ranking ranking sama dengan rank 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 kurung buka R data pertama ini ya koma dolar R ini ya mulai data sel pertama sampai dengan sel terakhir koma 0 kurung tutup enter kalau sudah di blok kebawah nilai tertinggi sama dengan max nilai rata-rata yaitu sama dengan average nilai terendah sama dengan min itu untuk rumusnya demikian yang bisa kami bahas untuk siang hari ini silahkan dikerjakan di apa di aplikasi pengolah angka pakai Excel boleh pakai Google Sheet juga boleh pakai aplikasi angka yang lain juga boleh WPS atau Polaris juga boleh itu yang bisa kami sampaikan lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas keaktifan kalian dalam mengikuti BJJ ini walaupun hanya 39 siswa dari 4 kelas paling tidak ada perwakilan dari masing-masing siswa untuk kita mengadakan BJJ ini terima kasih dan apabila ada pertanyaan nanti ditanyakan lewat grup WA saja ya biar nanti temanmu yang tidak ikut bisa tahu silahkan ditanyakan lewat grup WA jangan jabri dari materi ini silahkan kamu tanyakan lewat grup WA kelasmu saya berusaha untuk menjawab supaya teman-temanmu yang lain kalau punya pertanyaan yang sama tidak bingung itu ya saya rasa cukup terima kasih kalian boleh undur diri mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan kalian boleh undur diri dari forum jangan lupa dicoba ya latihannya di rumah terima kasih terima kasih